Cikal bakalnya peradaban Islam di Tatar Sunda, yaitu kita masih bisa melihat Masjid Agung Seh Kurokrawang. Ano, islahnya tuh handicapnya belum ini ya? Iya. Masih nge-grip lagi. Kepulah segini. Kita beli berbagai macam kebutuhan, termasuk ikan di daerah sini. Di belakang kita ini, view-nya cukup bagus, keren banget. Standing line-nya. Kapolnya ini lah, lip bar-nya sungai kayak gini. Iya. Kayak gini apa? Ini ada popi. Iya. Wih. Assalamualaikum, Sobat Pencinta Sejarah. Kali ini kita pagi-pagi sekali, kita jalan-jalan ke daerah Kerawang. Empatnya yang tadi Sobat semua melihat, itu adalah tuku dari titik 0 Kerawang, yaitu alun-alun kota Kerawang. Di mana di alun-alun ini, kita masih bisa melihat, Alhamdulillah, cikal bakalnya peradaban Islam di Tatar Sunda, yaitu kita masih bisa melihat masjid Agung Sehkuro Kerawang. Di mana lokasi masjid ini sendiri atau alun-alun ini tidak jauh dari titik pertemuan yang pada waktu itu kita sempat bikin kontennya, yaitu di daerah Anjung Pura atau Pura dalam Kerawang. Bentuknya sudah sangat modern, tetapi di sinilah pondok kesantin Pura Tua Ain pada tahun 1418, didirikan oleh Sehkuro atau Sehka Santin di tepi sungai Citarum, di daerah area ini dikelilingi suatu kilokan sungai Citarum. Mengapa beliau pada waktu berdawah di daerah ini? Karena seperti yang pernah kita ulas, bahwa Tanjung Pura ini adalah suatu titik penting, suatu titik peradaban yang rame pada saat itu, di mana titik pertemuan sungai Cipeet dengan sungai Citarum ini merupakan jalur lalu lintas antara Pajajaran Pakuan dengan Galuh Kawali. Sehingga daerah sini peradabannya pada waktu itu sudah merupakan suatu keramaian, sangat cocok untuk berdakwah, untuk mensiarkan agama Islam di daerah ini. Itu background mengenai tempat ini dan bagaimana selanjutnya dari tempat inilah cikal bakal islamisasi atau era Islam itu bermulai di daerah Karawang maupun di Tatar Sunda, begitu juga di daerah Cerebon. Sehingga Seh Kuro ini adalah maha guru dari Karawang dan Kesultanan Cerebon. Bagaimana selanjutnya? Saksikan terus liputan kita. Sebagai mana kita tahu dalam sejarah, Seh Hasanuddin atau Seh Kuro ini awal kali datang adalah di awal 1400 di daerah Muara Jati Cerebon. Tapi pada waktu itu, pada waktu awal sekali beliau datang, beliau disambut dengan baik oleh pemuka atau pemangku sah bandar di sana, yaitu Kigedeng Tapa. Kigedeng Tapa sangat mengagumi beliau, sehingga beliau juga masuk ke Islam. Tapi dalam waktu siar awal, itu dari Kerajaan Pakuan Pajajaran kurang menyetujui, kurang menyukai siar Islam ini karena sudah melihat sebagai ancaman. Sehingga pada waktu awal-awal itu beliau diminta untuk mempentingkan siarnya. Dan Seh Kuro yang terkenal bijaksana pada waktu itu sudah menyampaikan bahwa tidak mau terjadi perselisihan, sehingga Belihok keluar dari daerah Cerebon kembali ke Malaka. Dan pada waktu kunjungan kedua, bersama Laksamana Ceho, yaitu Seh Kuro, begitu juga dengan salah satu muridnya yang terkenal, yaitu Seh Pentong atau Tan Kuat, itu mendarat di daerah sini. Oke, Seh Kuro adalah seorang ulama besar yang berasal dari Campa. Di mana Campa itu? Campa itu adalah di daerah Tiongkok Selatan, berbatasan antara Provinsi Yunan dengan zaman sekarang Vietnam. Jadi beliau memang dari daerah sana dan begitu juga Laksamana Ceho. Laksamana Ceho itu adalah berasal dari suku Bui atau suku Tiongkok yang bermazhab Islam. Jadi pada waktu itu, Jengkok memang mempunyai misi ekspedisi diplomatik untuk perdagangan maupun siar Islam. Jadi beliau bersama dengan Seh Kuro dan Seh Pentong itu pertama kali turun di daerah Karawang ini. Baik, Sobat Pencita Sejarah, jika ingin bertawasul atau mengunjungi peninggalan dari pesantren pertama di Tatar Sunda, yaitu pesantren Kuro. Sobat sekalian bisa sangat mudah mendatangi tempat ini, yaitu Masjid Agung Seh Kuro, tepatnya di Alun-Alun Kerawang. Atau jika zaman sekarang menggunakan bubemet sangat mudah, Grand Mosque atau Masjid Agung Seh Kuro dicari di bubemet akan sangat mudah sekali. Di sini masjidnya juga terpihara dengan baik. Kita salut semua dengan Benda Kerawang yang telah melestarikan, bahkan membesarkan masjid ini menjadi semakin besar, semakin bodi bilas, semakin comfort lah ya, untuk kita beribadah di daerah Karawang, khususnya di bulan Ramadan. Demikian liputan kita, kita akan lanjut jalan-jalan ke Pulau Kalibata, yaitu Pulau Bata itu sekitar kurang lebih satu jam dari sini, untuk kita mengunjungi makam dari Seh Kuro. Ikuti terus perjalanan kita. Sebat Pencinta Sejarah, jadi kita sekarang tepat persis di depan Masjid Agung Seh Kuro. Di sini kita ada satu monumen, Monumen Kujang di atasnya, dan kemudian di atasnya, dan kemudian di sini terlihat jelas ada prasasti yang memantapkan lah ya, bahwa tempat ini apa, karena tidak semua orang juga tentunya tahu, bahwa di sini seperti yang tadi disampaikan, pada tahun 14-18, Seh Hassanuddin bin Yusuf Sidiq, atau Seh Kuro yang kita kenal sekarang ini, menjadikan Masjid Sekalun, Masjid Taklin, atau Pondok Santai pada waktu itu, untuk hafiz Quran ya, pada waktu itu, di tempat inilah. Dan dari sinilah, Cikal Buakal salah satu murid beliau, yang merupakan putri dari Kigeteng Tapa, yaitu Nyisubang Larang di sini, merupakan murid beliau, murid-murid yang sangat dididik beliau, dan kemudian diberistri oleh Prabu Sidiwangi, pada waktu itu merupakan Pamanah Rasa, Pangeran atau Raden Pamanah Rasa. Dari perkawinan beliau, itu ada tiga putra, yaitu Raden Walang Sungsang, yang kemudian kita kenal sebagai, Cakabwana atau sebutan lainnya adalah, Sef Abdullah Iman atau Seh Sumadullah, yang kedua adalah, Nyilarang Santang, atau yang disebut dengan, Sarifah Mudam, beliau adalah, ibu dari, Sarif Hidayatullah, atau Sunan Gunung Jati, yang ketiga, tentunya ini sangat populer sekali, beliau adalah Raden Rian Tantang, atau yang diberikan, atau lebih dikenal dengan, Seh Sunan Rokmat. Jadi ini salah satu, apa ya, yang tertutup untuk prastasi ya, yang memudahkan untuk hal yang ramai, memahami arti sejarah dari tempat ini, arti sejarah yang sangat penting, tentang bermulanya Islam di Tatar Sendah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.